Halo, selamat datang di Terjemah Hinduk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris keras 8, halaman 207-209. Pada tugas kali ini, video kali ini, kita akan menerjemahkan petunjuknya dan di 209 kita akan mengerjakan tugas. Bagaimana cara mengerjakan tugas di halaman 209. Nah, kita baca petunjuknya terlebih dahulu. Nah, kita akan membaca pesan pendek melalui telepon. Masing-masing kita akan membaca pesan pendek yang kita lakukan melalui telepon. Kita membacanya dalam kelompok. Jadi, karena pesan pendeknya ada dua orang, Edo dan Udin, maka dibuatlah kelompok yang terdiri dari dua orang. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara sesama guru kita membaca pesan pendek di telepon tersebut. Nah, kedua, kita akan mengulangi pesan pendek tersebut setelah guru kita, setelah guru mengucapkan ya, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan membaca pesan pendek itu, ya kita masing-masingnya akan membaca pesan pendek itu. Jadi, seperti bermain peran, ya. Ada yang satu sebagai Edo, dan ada yang satu lagi sebagai Udin. Nah, kita akan mengucapkan kelimanya secara keras, jelas dan benar. Nah, ini pesan isi pesan pendek tersebut. Udin, ini kata Sedo, Udin, kita banyak tugas untuk besok. Ayo kita kerjakan bersama-sama di rumah saya. Beni dan Lina juga datang. Tentu, jam berapa kita mulai? Jam 3 sore. Jangan lupa bawa kalkulator ya. Nah, baiklah. Sampai nanti. Nah, itu terjemahannya ya. Nah, kita lanjut ke halaman 209. Nah, di 209, kita akan bekerja dalam kelompok. Kita akan membuat, apa namanya, mengirim pesan. Ya, teks ini bukan teks artinya ya. Tetapi, kita akan mengirim pesan ke teman kita lima pesan pendek yang berbeda berdasarkan situasi-situasi yang ada di bawah ini. Jadi, di bawah ini dia. Ada lima situasi. Nah, kita akan membuat lima pesan pendek berdasarkan lima situasi ini. Situasi satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, jadi pesannya berbeda-beda. Nah, ini yang kita lakukan. Pertama, kita akan mendiskusikan apa yang akan kita ucapkan di pesan pendek tersebut berdasarkan situasi satu, situasi dua, situasi tiga, empat, dan lima. Ya. Nah, kalau membuat ini, saya sarankan, buatlah terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Ya. Cara membuatnya bisa jadi kalau bagi kalian yang suka ngirim WA dengan teman-teman, nah, pilihlah yang sesuai pesan pendek kamu itu yang sesuai dengan teks ini. Ya, situasi ini. Ya, ada lima situasi. Cari mana WA yang telah kamu kirimkan ke teman kamu itu yang sesuai dengan situasi. Itu diambil. Ya. Jadi, setelah itu diambil dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, kemudian baru kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Itulah kenapa kita harus menggunakan kamus. Ya. Kita akan menggunakan kamus. Nah, itu tugas yang pertama. Ya. Kita kembali kepada tugas pertama. Ya, kita akan diskusikan ya apa yang akan disampaikan dalam pesan pendek tersebut. Kedua, nah, setelah selesai, maksudnya sudah jelas pesan pendeknya apa. Berdasarkan lima situasi ini, artinya kamu membuat lima pesan pendek, ya. Nah, dan setelah itu diterjemahkan, setelah itu barulah ditulis pesan tersebut di buku catatan. Nah, itu caranya. Nah, petunjuk lanjut, petunjuk lanjutannya, kita akan menggunakan kamus, mengucapkan kalimat-kalimat dan menggunakan tanda baca secara benar. Jadi, ingat, tanda baca, huruf besar, ya, huruf besar dan huruf kecil, koma, titik, tanda tanya, tanda seru, dan tanda-tanda baca lainnya harus jelas. Ya. Ketika menulis, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Ya. Ini cara menghafal yang efektif. Ya, kita sambil menulis, kita menulis kata-kata yang kita tulis itu kita baca dengan keras dan benar. Bukan berarti keras teriak, ya, tetapi cukup terdengar dengan oleh telinga kita saja. Nah, jika ada masalah, tanya guru. Nah, itu dia. Nah, tadi sudah kita sebutkan situasinya ada lima. Yang mana itu situasinya itu? Nah, saya buat rencana untuk olahraga dengan bersepeda di akhir minggu. Nah, itu situasi pertama. Jadi, rencana untuk olahraga bersepeda di akhir minggu. Di weekend. Biasanya Sabtu atau minggu, ya. Nah, yang kedua, rencana nonton video bersama di sore hari. Nonton film, ya. Film bersama, mungkin film Korea atau apa. kalau pernah kamu pernah berencana janjian dengan teman untuk nonton video atau nonton film, nah, pakai itu. Rencana untuk mengerjakan tugas atau PR matematik bersama. Nah, yang keempat, rencana mengunjungi teman yang sakit di rumah sakit. Yang kelima, rencana mengembalikan buku. Ya, itu situasi-situasinya, ya, yang akan kamu buat teks pesannya. Nah, ini gambar HP-nya, ya. Ya, HP yang masih cukup jadul. Ya. Nah, itulah untuk kali ini terjemahan dari buku kelas 8 Bahasa Inggris halaman 207 sampai 209. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan sampaikan juga kepada teman-teman yang lain dan gurunya. Jadi, bisa berbagi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi, ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton